Laparen Rengi Arung Pugi Sultan Ahmad Muhyiddin Matindroi Riajan Benteng adalah Raja Bone ke-27 yang memerintah dalam tahun 1845 sampai 1857 Masehi yang menggantikan pamannya Lama Paselin Arung Panyili Laparen Rengi lahir dari pasangan Lama Paiwa Arung Lompu Tomolompoh Ribone dengan Wei Tabacina atau Baucina karena anak dari Lapasan Rangi Pertacambangnya Arung Malolo Siden Reng dalam menjalankan pemerintahnya Raja Bone Laparen Rengi didampingi oleh pamannya yang bernama Lama Pangarah Arung Sindri ia juga pernah mendampingi Lama Pasili Arung Panyili pada masa pemerintahnya Lama Pangarah Arung Sindri masih tetap berjasa dalam memperbaiki hubungan antara Bone dengan Belanda karena jasa-jasa Lama Pangarah Arung Sindri sehingga kompeni Belanda benar-benar memperlihatkan perhatiannya dalam menjalin kerja sama dengan Raja Bone Laparen Rengi di suatu hari dalam tahun 1864 pembesar kompeni Belanda Tuan de Beres mengunjungi Bone disambut langsung oleh Raja Bone Laparen Rengi di Istana Kerajaan kedua pemimpin tampak akrab dan bersahabat namun tidak seorang pun yang menduga bahwa bersahabatan Bone dengan Belanda akan mengalami masalah seperti ungkapan yang mengatakan sedangkan Piring satu tempat bisa saling berenturan walaupun tidak ada yang menggoyangkannya begitu pula Raja Laparen Rengi dengan kompeni Belanda bersahabatan yang begitu akrab tiba-tiba saja merenggang renggangnya bersahabatan Bone dengan Belanda Lantaran Lama Pangarah Arung Sindri yang selama ini mendampingi Raja Bone Laparen Rengi mengundurkan diri sebagai Toma Rilaleng yang selama ini sebagai penghubung antara Bone dengan Belanda pengunduran diri Lama Pangarah diterima oleh Raja Bone yang terleng adalah kemanakannya sendiri dengan pertimbangan bahwa pamannya itu memang sudah tua dan ingin ikrahat setelah pengunduran dirinya sebagai Toma Rilaleng dalam tahun 1849 Lama Pangarah berangkat ke ujung pandang untuk bertemu Tuan de Beres pembesar kompeni Belanda dalam pertemuan itu Tuan de Beres menunjukkan tempat yang baik untuk ditempati yaitu Maros Lama Pangarah Arung Sindri ternyata menyatu di tempat itu setelah pertemuan dan kesepakatan kemudian Lama Pangarah kembali ke Bone untuk mengumpulkan semua barang-barangnya dan segenap keluarganya untuk dibawa ke Maros setelah semua barang-barangnya selesai dikemas serta segenap keluarganya yang akan mengikutinya juga sudah siap Lalu Lama Pangarah Arung Sindri minta izin kepada Raja Bone Laparin Rengi untuk berangkat ke Maros Raja Bone Laparin Rengi melepas kepergian pamannya itu yang diikuti oleh beberapa keluarga dan pengikutnya Arung Sindri bersama rombongannya berjalan menelusuri hutan melewati lapari aja dalam perjalanan yang melelahkan itu akhirnya sampai di satu padang yang luas di Maros daerah itu bernama Sesoy di tempat itulah Lama Pangarah Arung Sindri mantan Pemerilah Lengkar Jambone dengan seluruh pengikutnya singgah dan menetap kepada pengikutnya dibagikan tanah untuk digarap sebagai sumber penghidupan dengan keluarganya Lama Pangarah Arung Sindri yang dikenal sangat patuh dalam menjalankan syariat Islam yang merasa tenang dan aman dalam beribadah di tempatnya yang baru itu beberapa saat kemudian Arung Sindri memilih suatu tarekat halwatiyah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk memperdalam ilmu agamanya ia berangkat ke baru menemui seorang ulama yang bernama Haji Kalula untuk membimbingnya lebih memperdalam ilmu agam Islam yang dianutnya Sejak kepergian Pemerilah Leng hubungan Belanda dengan Bone menjadi renggang Raja Bone laparin ringgi kemudian didampingi oleh istrinya yang bernama Hwe Tandriawaru Besi Kejuara namun istrinya itu tidak senang atas kehadiran dan campur tangan Belanda di Bone ketidaksenangan itu lantaran Belanda ingin kembali menerapkan perjanjian bungaya yang menurut Hwe Tandriawaru sebagai kejuara perjanjian itu sangat merugikan dan hanya menguntungkan pihak Belanda ternyata Raja Bone laparin ringgi juga terpengaruh dengan istrinya sehingga hubungan Bone dengan para pembesar Belanda semakin retak jam berujung keperangan di kemudian hari pada tanggal 16 Februari tahun 1897 Raja Bone laparin ringgi jatuh sakit dan meninggal dunia di Aja Benteng oleh karena itu digelar Lama Tindroy Ria Jang Benteng selanjutnya digantikan oleh istrinya yang juga sekupu satu kalinya Hwe Tandriawaru Bancai Tanah bersih kejuara selaku Raja Bone berikutnya selamat menikmati